Kita mulai seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, Pemirsa Gudang Rongsokan di kawasan Manglit, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terbakar hebat. Banyaknya material yang mudah terbakar, serta lokasi yang berada di pemukiman padat penduduk membuat petugas kesulitan untuk menjinakan si jago merah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kebakaran hebat melanda gudang rongsokan di kawasan Manglit, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Selasa Malam, 6 Agustus 2024. Api dengan cepat merambat dan membakar hampir semua bagian bangunan gudang. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api semakin membesar, sehingga petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk memadamkan api. Lokasi gudang yang berada tepat di pemukiman padat penduduk juga menyulitkan petugas karena mereka harus membuat jalur air agar api tidak merembet ke rumah warga lainnya. 5 unit mobil pemadam kebakaran dan 15 orang petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjinakan si jago merah. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran tersebut. Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab awal munculnya api. Api semua ada kebakaran di panggung di sini. Ini budang yang terbakar, hanya yang terbakar, banyak air yang terbakar. Kita ada, kita ada. Kita masih terus berupaya, yang bisa kita selamatkan, alat luar biasa, petugas pembutuhan dan lain-lain, sudah kita keluarkan. Sekarang kita ada tambahan kebakaran dari kebakaran kota Bantung, juga kekerahan dari Balai Esar, CKI, dan Pako. Tidak ada korban jiwa, Pak? Bersara, kalau tidak tidak ada, hanya justru anggota kaya ini. Ya, tadi ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.